Banyak yang menilai pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman sebagai sebuah manuver politik jelang 2024 mendatang. Pertemuan tersebut juga direspon langsung Presiden Jokowi dengan sindiran ke Surya Paloh. Jika bicara masalah konstelasi politik, pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman menjadi perhatian sejumlah tokoh politik. Partai Nasdem yang masih dalam Koalisi Indonesia Maju Jokowi-Maruf dinilai telah melakukan manuver politik. Pertemuan tersebut juga direspon langsung Presiden Jokowi yang menyindir langsung Surya Paloh di balik pertemuannya. Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini bio lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS. Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sohibul Iman. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Iman. Tadi di holding saya tanyakan ada apa, tapi nanti jawabnya nanti di lain waktu mau dijawab. Ya saya boleh bertanya dong karena beliau masih di Koalisi Pemerintah. Banyak yang menilai pertemuan tersebut sebagai manuver politik Partai Nasdem jelang tahun 2024 mendatang. Menanggapi sindiran Presiden Jokowi, Surya Paloh menanggapinya dengan santai. Ia menyebut bahwa itu hanyalah sense of humor Presiden Jokowi yang terkadang suka bercanda dengan para ketua umum parpol termasuk dirinya. Meski demikian, Surya Paloh mengatakan setiap kemungkinan bisa terjadi di dalam dunia politik, termasuk kemungkinan Partai Nasdem berhadapan dengan pemerintah hingga bekerjasama dengan PKS. Tim Liputan, Berita 1